Hai teman-teman jadi umpahnya habis ya Cuma ini enggak apa enggak menjepret enggak menjerat Hai mungkin ini terlalu kenceng Mas jadi ini umpahnya sudah habis tapi tidak Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Syafiq Muhammad di Mas Pedro channel Oke teman-teman lama kita nggak main di kebun jagungnya mas Rena ya teman-teman malam ini saya dan di belakang ada Mas Rizky Cekrek ini sedang berada di ladang jagungnya Mas Rena teman-teman seakan apa ya jalan-jalan di kebunnya ladang jagungnya Mas Rena teman-teman jadi katanya itu ada ayam hutan yang menyerang tanaman jagungnya Mas Rena Oke gimana kelanjutannya ikuti terus video ini sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe juga ya Oke ikuti terus videonya sampai selesai temen-temen kita lanjut subscribe ya ini katanya Mas Rene itu tadi sore sudah masang jerat ya untuk menjerat ayam hutan katanya kan jagunya diserang ayam hutan jadi kita sekalian disini ikut Mas Reno untuk mengecek jeratnya ya teman-teman mungkin kena apa enggak kita ikuti dulu ya teman-teman ikuti teman-teman ternyata nggak dapet ayam semua ini sudah lepas teman-teman ini biasanya udah dapet atau lepas gimana apa enggak kena teman-teman kita lihat ini ciri-ciri ciri-ciri kena apa kaki ayam ini biasanya jadi ayam itu sebelum memakan sebelum makan biji jagung seperti ini biasanya akan coker-coker ceratnya lepas jadi ayamnya takut jadi enggak kenal masih dimakan jasung teman-teman berarti masih ada kita cerat lagi kita cerat yang lainnya teman-teman selamat menikmati ini teman-teman ini jagung yang telah dimakan oleh tupai ya teman-teman jadi selain babi hutan ayam juga ada tupai sebagai hama jagung di sini ya teman-teman oke teman-teman lanjut ini sudah mau ke mau sampai di lokasi ini ya teman-teman ini sudah mau ke mau sampai di lokasi ini ya di lokasi jerat kedua teman-teman ini kita tengok apakah dapat ayam hutan apa enggak dimana Mas Reno di dalam masanya di tengah teman-teman ayo ikuti terus ini teman-teman ini teman-teman jadi upahnya habis ya cuma ini enggak apa enggak menjepret enggak menjerat mungkin ini terlalu terlalu kenceng Mas jadi ini upahnya sudah habis tapi tidak tidak bisa lepas jadi tidak bisa jerat apa jeratnya tidak berfungsi ini sudah berapa lama buat jerat seperti ini teman-teman ternyata ini sudah satu minggu buat jerat seperti ini ditinggal di sini jadi yang dibuat jerat itu tongkatnya malah udah ini sudah tumbuh daun sudah satu minggu lupa enggak kekontrol ternyata belum apa enggak berfungsi jeratnya dan dan apa ini sudah kumpanya habis dimakan ayam ya teman-teman kita lanjut ke sana kita cek ladangnya ya teman-teman teman-teman zonk kita enggak dapat ayam hutan kita jalan-jalan dulu saya dapat sesuatu ini di sini apa mes hei dapat sesuatu telur-telur dinosaurus anjir ini telur dinosaurus teman-teman coba mendekat ternyata di sini masih ada spesies dinosaurus ya ini nah ini telurnya jadi nanti kalau saya bawa pulang itu saya apa dimasukkan ke ruang inkubator nanti jadi dinosaurus teman-teman ini sepertinya dia sudah mulai gila teman-teman ini tahu saya ini buah labu ya Om ya ini buah labu kayaknya sih tapi kalau didadar enak sekali teman-teman biarlah biarinlah kita tinggalin teman-teman kita ngecek bantuan Mas Reno menjaga ladang jadungnya teman-teman Oke terus videonya sampai selesai jangan lupa subscribe teman-teman itu bunyi apa mas burung puyuh nguk-nguk itu iya oh ternyata itu bunyi burung puyuh teman-teman bukan yang krek-krek itu kalau krek-krek itu walang memanggil saya teman-teman teman-teman ngego itu ngelindur mungkin tadi kita lewat sana burung puyuhnya kebangun ya teman-teman iya burung puyuhnya kebangun jadi ngelindur anjir diindik bangke ini anak kecil bawa apa ini Mas Ritmo bawa hewan eh ternyata kalajengking teman-teman coba coba ini kalajengking ini namanya Asian Forest Scorpion teman-teman jenis jadi ini si Imo atau Ritmo ini sengaja menemukan nggak sengaja menemukan kalajengking ini terus katanya mau dibelihara teman-teman ini berarti nggak berbisa Mas ya ini ya berbisa berbisa menengah nah jadi sengatannya itu beracun atau berbisa nah ini jangkrek sebagai umpannya ya teman-teman ini jangkrek alam coba baik senter ini teman-teman ini saya akan kenalkan buset itu nggak apa-apa itu nggak apa-apa sih kalau sama saya jadi ini apa ini antopop ini sengatannya itu masih ada ya nggak dipotong nggak sama sekali oh iya teman-teman scroll saja ke bawah sudah pernah ya tim Mas Pedro mencari ini ya kalajengking seperti ini ya Mas ya mungkin kapan-kapan kita cari lagi yuk saya belum pernah ya ya untuk teman-teman jangan pernah mencoba seperti ini ya karena emang sengatannya juga sakit ya jadi buat teman-teman jangan mencoba meniru seperti ini ya teman-teman seperti inilah kalau saya bermain sama kalajengking jadi ini namanya kalajengking kalajengking apa ASEAN ASEAN FOREST SCORPION ya teman-teman sengatannya lumayan menyakitkan seperti sengatan tawon buat teman-teman di rumah jangan mencoba meniru adegan seperti ini ya karena ini sangat berbahaya ya teman-teman kita lanjutkan video ini sampai selesai sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe ya teman-teman oh dia masih betah sama saya nih disini mungkin mau ikut saya nih biarlah biar dipelihara sama Mas Imo dulu ya ini nanti dimandiin biar apa biar bersih mau jangan gitu nanti disengat oke teman-teman kita belum bisa mendapatkan apa-apa ya motor sampai tengah hutan nih temen-temen mau lagi ngapain mau buset itu anak kecil di lalang mencari belalang oke teman-teman mungkin videonya sampai disini dulu ya nantikan video-video selanjutnya dari Mas Pedro Channel jangan lupa subscribe ya teman-teman kita akan jalan-jalan selamat menikmati